Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan Resetor printer Epson L3210 Silahkan cek di kolom deskripsi kami Di situ ada link Ada nomor HP saya ya Bukan ada link, ada nomor HP saya Silahkan WA saja Untuk biayanya adalah Full aktifasi itu Biayanya Rp50.000 saja ya Biasanya saya kemarin Kasih harga Full aktifasi bisa dipakai semua laptop Itu seharga Rp100.000 ya Ini saya kasih harga promo Harga Rp50.000 saja ya Bagi teman-teman yang ingin silahkan Jepri ya Di WA saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial printer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara service sebuah printer Epson Tipenya adalah L3210 ya Kasusnya adalah service required ya Nah itu Ini printer baru dasang Itu keluhannya Error ya Printernya itu error Nyala Lampu kertas Sama lampu Tinta itu Menyala ya Berkedip-kedip Langsung saja kita tes Namun sebelum saya lanjutkan ya Mohon maaf Karena disini Pinggir jarang besar Jadi suara-suara mobil itu Sangat keras sekali Jadi Sarab di Maulumi Langsung saja kita tes ya Hidupi Apakah benar itu Printernya Menyala ya Nah perhatikan Nah Ininya diam Lampu power diam Tapi Lampu kertas Sama lampu Tinta itu Berkedip Bersamaan ya Dan Disini Biasanya ketika kita hidupkan ya Printer Epson itu Dia Akan Jalan Cartridge nya ya Jalan ke sini Biasanya Kalau printer normal Ini Kita Ketika kita hidupkan Dia tidak ada Pergerakan sama sekali Di Cartridge nya ini ya Nah Itu tanda-tanda Printer minta Di riset ya Jadi Untuk mengetahui Bahwa printer ini Minta di riset Nanti Kita lihat di laptop ya Kita lihat di laptop Ada tulisannya Service Required ya Nah ya Ini Ini Saya menggunakan Windows 7 ya Nah Untuk mencari ini Klik start Kemudian The piece In Printer Ya The piece In printer Kemudian Kita cari Printer Yang kita Konekkan sama Lektor ya Kita cari Nah ini ya Dia Hidup ya Nah ini kita Klik kanan Untuk mengetahui ya Untuk mengetahui Bahwa ini Tulisannya Service Required Klik kanan Kemudian Pilih Preferences Ya Pinter Preferences Kemudian Di sini kita klik Maintenance Maintenance Kemudian Kita klik Di sini Epson Status Monitor 3 Kita klik Di sini ya Nah Maka akan muncul Tulisan Di sini ya Nah ini Epson Service Required Ya Nah ini Dia munculnya Seperti ini Ini Tandanya Kalau printer Minta di reset Ya Aku luar Tulisan Service Required Ya Nah itu Oke Untuk Mereset Printer Ini Bagi teman-teman Yang ingin Mendapatkan Resetor Printer Epson L 3 2 10 Silahkan Cek di kolom Desk versi Kami Di situ Ada link Ada nomor HP saya ya Bukan ada link Ada nomor HP saya Silahkan WA Saja Untuk Biayanya Adalah Full Aktivasi Itu Biayanya 50 ribu Saja ya Biasanya Saya Kemarin Kasih Harga Full Aktivasi Bisa Dipakai Semua Laptop Itu Seharga 100 ribu Ini Saya Kasih Harga Promo Harga 50 ribu Saja Bagi Teman-teman Ingin Silahkan Japri Di WA Saya Untuk Mereset Ini Kita Cari Reset Saya Sudah Siapkan Reset 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 Nah Ini Reset Klik Klik Dulu Klik Dua Kali Reset Kemudian Kita Accept Klik Accept Kemudian Pilih Select Select Kemudian Mode Name Kita Cari Tipe Printer Yang Kita Reset Reset Ada Banyak Printer Disini Yang Bisa Kita Reset Menggunakan Reset Reset Ini Jadi Dengan 50 ribu Kalian Sudah Mendapatkan 246 26 6 Printer Bisa Reset Menggunakan Reset Ini Jadi Cukup Murah Saya Kasih Harga 50 ribu Saja Full Aktivasi Bisa Digunakan Di Semua Lektop Oke Ini Kita Gunakan Yang Mau Kita Reset Adalah L3210 Kemudian Cari Pornya Pornya Harus Sama Pornya Itu Harus Sama Cari Printer Yang Kita Gunakan Tadi Yang Kita Mau Reset Itu Harus Sama Cari Di Bawah Harus Connect Disini Di Pornya Harus Connect Nah Ini Sudah Connect L3210 Sesuai Tipe Printer Harus Sama Dan Harus Keluar Disini Kalau Belum Keluar Silahkan Pindah Pornya Ini Pindah Di Sebelah Kanan Atau Sebelah Kiri Dimana Ada Colokan USB Atau Kalau Tidak Konek Konek Juga Berarti Drippernya Belum Kalian Install Kalau Sudah Kalian Install Drippernya Masih Tidak Mau Connect Biasanya USB Ada Masalah Silahkan Dijerat Gerakan Kemungkinan Dia Kurang Pas Bisa Itu Penyebabnya Langsung Saja Kita Pilih L 3 2 10 Klik Klik Oke Kemudian Pilih Partikular Kemudian Pilih Was The In Path Klik 2 Kali Kemudian Klik Check Klik Check Kalau sudah Muncul tulisannya Disini Baru Kalian Kasih Checklist Disini Tiga Tiga Checklist Kemudian Pilih Initialis Klik Initialis Kemudian Klik OK Kita Tunggu Kadang Kadang Pada Proses Ini Bisa Gagal Bisa Gagal Nah Ini Gagal Gagal Kita Klik OK Kita Klik Lagi Initialis Sampai Berhasil Itu Caranya Klik OK Berhasil Awal Tadi Gagal Jangan Khawatir Biasanya Kadang Kadang Printer Agak Reol Sedikit Kita Klik Lagi Sampai Berhasil Ini Sudah Berhasil Silahkan Matikan Printer Matikan Printer Baru Kita Klik OK Disini Klik OK Kemudian Finish Preview Kemudian Quick Nah Ini Sudah Selesai Kita Lihat Ini Belum Connect Sekarang Kita Hidupkan Printer Apakah Sudah Normal Atau Belum Oke Sudah Sudah Menyala Ini Tandanya Sudah Normal Itu Ini Tidak Menyala Nah Kita Lihat Disini Di Laptop Tadi Tulisannya Space Required Sekarang Tulisannya Ready Dan Disini Gambarnya Biru Biru Hijau Ini Tadi Kan Merah Ya Ini Sudah Sekarang Ready Tidak Service Required Lagi Nah Ini Tandanya Sudah Berhasil Kita Reset Nah Langsung Kita Tes Saja Ya Kita Klik OK Disini Kita Tes Nozzle Check Ya Nozzle Check Kita Langsung Kita Tes Printer Tes Print Oke Sudah Keluar Ya Nah Ini Tidak Ada Error Ya Itu Printer Sudah Normal Ini Hasilnya Oke Ini Nozzle Check Demikian Semoga Bermanfaat Bagi Teman Teman Yang Ingin Mendapatkan Reset Ter Ini Silahkan Hubungi Kami Di Kolom Deskripsi Biayanya Rp50.000 Mumpung Lagi Promo Semoga Bermanfaat Wabillahi Taufir Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh